Selamat pagi kepada para peserta CBRE pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan dan sharing tentang etika dokter radiologi di mana setiap acara, seminar, ataupun kegiatan ilmiah dokter akan selalu dibarengi atau diawali dengan etika dokter. Karena kita sebagai manusia biasa, dokter juga manusia, kita akan selalu terus diingatkan bahwa kita harus selalu ingat kepada etika yang harus kita jalankan. Jadi, kita mengenal etika bahwa etika itu berasal dari kata Yunani, yaitu etos, yang berarti akhlak, adat, kebiasaan, watak, perasaan atau sikap yang baik dan layak. Etika menurut kamus besar bahasa Indonesia itu berarti, satu, ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Kemudian, kedua, kumpulan atau seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak. Ketiga, nilai yang benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Jadi, etika ini adalah sangat mendasar dalam profesi kita sebagai seorang dokter. Profesi itu artinya suatu yang berasal dari bahasa Latin yaitu profesio, yang berarti pengakuan atau pernyataan publik. Menurut Posnal tahun 1995, profesi merupakan suatu pekerjaan yang tidak hanya membutuhkan pengetahuan, pengalaman, dan kecerdasan umum, tetapi juga penguasaan khusus yang merupakan abstraksi dari ilmu pengetahuan. Jadi, pekerjaan profesi kita sebagai seorang dokter itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, pendidikan sesuai dengan standar, jadi pendidikan terstandarisasi. Yang kedua, mengutamakan panggilan kemanusiaan. Jadi, memang kita harus memunculkan rasa kemanusiaan kita, selalu berniat menolong orang. Kemudian, berlanaskan etika, profesi yang mengikat seumur hidup. Jadi, kita selalu terikat dengan profesi kita, dengan etika yang harus kita lakukan sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia. Sehingga kita tidak boleh melanggar etik, apabila kita melakukan pelanggaran, akan ada sanksi yang diberikan oleh organisasi induk kita. Kemudian, legal, yaitu mempunyai perizinan. Jadi, kita praktek itu selalu harus dengan izin praktek. Tidak boleh dokter praktek tanpa izin praktek. Kemudian, belajar sepanjang hayat. Kita sebagai dokter selalu harus belajar sepanjang hayat kita. Long life education. Jadi, kita harus selalu belajar, belajar dan belajar. Karena kasus pun berubah, penyakit berubah, kondisi setiap saat bisa berubah. Keadaan kesehatan pasien, peralatan, dan teknologi akan selalu berubah. Organisasi, anggotanya tergabung dalam organisasi profesi. Jadi, kita tergabung dalam organisasi induk kita yang berada di bawah undang-undang, yaitu Ikatan Dokter Indonesia yang merupakan induk dari semua organisasi dokter di Indonesia. Sering kita mendengar kata primum non snusere, first do no harm, yang dibuat oleh, yang disemboyankan oleh Bapak Kedokteran kita, yaitu Hippocrates. Artinya apa? Artinya kita harus mengutamakan kepentingan pasien. Kita tidak boleh merugikan pasien sesuai dengan prinsip etik praktek kedokteran. Ada bonum facere, artinya do good for the patient. Jadi kita harus selalu berbuat baik dan berbuat mulia kepada pasien. Apapun yang kita ketahui, sebanyak apapun yang kita tahu, tidak akan ada artinya kalau kita tidak melakukan yang terbaik buat pasien. Ada empat prinsip dasar etika kedokteran, yaitu satu, otonomi, kemudian dua, beneficence, meningkatkan kesehatan pasien, melakukan upaya terbaik, dan pertimbangan bersifat individual, berorientasi pada pasien. Malficence, pertama tidak membahayakan pasien, berniat baik, mempertimbangkan kemungkinan yang merugikan pasien. Jadi selalu kita pikirkan, untung ruginya buat pasien. Kemudian, justice, keadilan pemberian pelayanan kepada pasien. Etika kedokteran mengatur hubungan dokter dengan sesama, misalnya hubungan antara dokter dengan temannya sendiri, teman sejawat, yang sesuai dengan sumpah dokter, yaitu teman sejawat adalah saudara sendiri. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita bermasalah dengan teman sejawat, kita harus selesaikan sebagai saudara sendiri. Hubungan dokter dengan, terhadap profesional pemberian suan lain, yang bekerjasama dengan kita, seperti misalnya perawat, atau dokter klinis yang mengirim kita pasien, kemudian anestesi, radiografer, dan lainnya. Kemudian hubungan dokter dengan masyarakat, kita harus selalu care dan peduli sama masyarakat, harus menyempatkan diri kita untuk melakukan dan memberikan banduan berupa praktis sosial, misalnya, kepada, atau pengabdian kepada masyarakat di setiap hidup kita. Kemudian keempat, hubungan baik kita terhadap pemerintah, jadi kita harus melakukan regulasi yang diatur pemerintah melalui undang-undang dengan kode etik kedokteran yang berlaku. Yang kelima, yaitu hubungan kita dengan pasien yang menjadi tanggung jawab besar kita terhadap pasien. Prinsip sebagai seorang dokter itu harus jujur, satu jujur, dua empati, tiga ikhlas, empat tanggung jawab, lima peduli, dan enam adil. Dengan demikian, seorang dokter tidak boleh egois, tidak boleh temperamental, tidak boleh berangasan, atau tidak boleh kasar kepada pasien, melainkan harus mengutamakan kepentingan orang lain, membantu mengobati orang sakit. Apabila keenam, prinsip tersebut kita lakonis sebagai dokter, maka kita memang benar-benar berprofesi sebagai seorang dokter. Dalam melakukan pelayanan medis, dokter berlandaskan pada ilmu pengetahuan, sehingga dia harus tetap belajar seperti yang saya sebutkan tadi di depan, yaitu long life education harus terus dilakukan, kemudian teknologi, jadi kita harus melek teknologi, karena teknologi itu terus akan berkembang, terutama kedokteran radiologi, dengan pemeriksaan canggih yang mulai alat-alatnya terus ditingkatkan, kemudian teknologi baru, kemudian kompetensi meningkatkan kompetensi, nah bagaimana caranya melakukan ketiga hal tersebut, yaitu diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, kemudian pengetahuan tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Karena dokter itu sendiri adalah tulang punggung atau backbone dari pelayanan kesehatan masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat penting. Dokter dituntut selalu meningkatkan mutu update ilmu sesuai perkembangan ilmu dan teknologinya, bagaimana caranya, yaitu dengan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, P2KB, kemudian kalau kita sudah mengikuti acara tersebut, salah satu diantaranya CBRE ini merupakan wadah dari kegiatan sebut, simposium, workshop maupun seminar yang lain, kita akan disertifikasi setelah 5 tahun, kemudian terregistrasi dan mempunyai kompetensi tambahan, kemudian juga kita akan dimonitoring dan evaluasi. Komunikasi dokter dengan pasien harus tetap kita jaga. Bagaimana caranya? Hubungan baik pasien antara dokter, kepercayaan pasien dengan dokter dan pasien, pada setiap tindakan kita harus memberikan penjelasan kepada pasien, yaitu melalui inform concern. Bagaimana caranya melakukan inform concern? Ya, setiap kita melakukan tindakan, kita harus mengenalkan diri kita dulu, kemudian apa yang akan kita lakukan, kemudian apa sih tujuan tindakan yang kita lakukan, prognosis tindakan yang kita lakukan, kemudian adakah risiko dan komplikasinya, kemudian alternatif tindakan dan pembiayaan. Jadi pasien harus jelas tahu semua itu, barulah pasien akan setuju dilakukan tindakan. Pada kode etik profesi dokter spesialis Radio Legi Indonesia, pada pasal 11 dinyatakan, diagnosik yang ditegakkan harus bersifat objektif tanpa memandang status sosial etnis dan ekonomi pasien. Artinya seorang dokter tidak boleh melihat pasien ini BPJS atau pasien ini VIB, jadi dia harus netral dan selalu melakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Pada pasal 12 disebutkan juga, bila fasilitas radiologi yang dimiliki tidak memadai, setiap dokter spesialis radiologi wajib memberi tahu kepada dokter pengirim ke mana pasiennya harus dirujuk demi kepentingan pasien. Jadi kalau kita bekerja tidak ada alat yang lebih bagus atau yang lebih optimal untuk mendiagnose pasien, kita harus bilang kepada dokter pengirim bahwa diagnostik yang kita lakukan tidak optimal pada saat ini, sehingga kita perlu merujuk dan memberikan rekomendasi pemeriksaan yang lebih canggih lagi kepada dokter yang mengirim untuk kepentingan pasien. Dokter radiologi dan dokter lainnya, sebagai manusia kita harus mempunyai keseimbangan antara tiga kecerdasan, yaitu satu kecerdasan intektual, artinya kepintaran kita, ilmu yang kita dapat, harus seimbang dengan kecerdasan emosional kita. Jadi kita harus tetap sabar, harus mempunyai hati yang baik, dan juga disertai dengan kecerdasan spiritual atas dasar agama yang baik, kemudian ajaran-ajaran agama kita yang membuat kita menjadi orang yang mulia. Nah, ketiga hal tersebut harus dijaga keseimbangannya. Hubungannya dengan dokter spesialis radiologi apa? Jadi kalau kita menjalankan ketiga seimbangan tersebut, kita akan bisa menjadi seorang clinician, kita menjadi seorang dokter yang tahu apa sih yang diterita oleh pasien, di mana kelainannya, apa penyakitnya, kita akan tahu secara holistik apa yang diterita oleh pasien. Kedua, sebagai seorang radiologis, kita harus tahu, kalau sudah kita mengetahui penyakitnya di mana, dan kemungkinan kelainannya, kita akan tahu pemeriksaan apa yang harus kita lakukan. Dan indikasinya jelas, kalau memang tidak indikasi, kita tidak akan melakukan. Dan kita harus memikirkan komplikasi yang mungkin dilakukan. Kemudian menjadi seorang radio religius atau kecerdasan spiritual kita, kita selalu memenolong pasien, memperhatikan kondisi pasien, dan memberikan semangat dan support kepada pasien, dan menenangkan pasien, sehingga pasien akan merasa nyaman, berada pada dekat kita, dan merasa sangat tertolong. Pada pasal 10 disebutkan, dokter spesialis radiologi harus selalu menjaga dan memperhatikan kaedah-kaedah yang menyangkut proteksi radiasi, dan keselamatan lingkungan. Nah, hal ini berkaitan erat dengan radiologi safety, yang dicanangkan selalu dalam setiap akreditasi, di mana hal ini mencakup pasien safety. Apa sih artinya pasien safety? Artinya, pasien yang diperiksa di radiologi itu harus diperhatikan apakah memang dia ada indikasi dan perlu dilakukan pemeriksaan yang menggunakan radiasi. Jadi, kita harus memakai prinsip ALARA, yaitu as low as achievable reasonable, bagaimana caranya memberikan radiasi seminimal mungkin dengan hasil radiologi yang sangat optimal. Kemudian, kita harus mempertimbangkan proteksi radiasi pada pasien, pemakaian apron pada ibu hamil, dan gonansi pada anak laki-laki. Kedua, pasien, kemudian staff safety. Kita tidak hanya memperlakukan pasien safety, pasien saja yang kita perhatikan tanpa memperhatikan staff tidak boleh. Jadi, pasien staff pun dan kita sendiri juga harus diperhatikan. Jadi, bagaimana caranya? Kita harus selalu mengingatkan teman kita sendiri, teman-teman dan pegawai kita sendiri bahwa mereka harus memproteksi dirinya dengan perlindungan apron yang ada di sekitar kita. Kemudian, environment safety artinya kita harus melindungi juga lingkungan atau menjaga keselamatan lingkungan dari pengaruh radiasi. Misalnya, penempatan alat radiasi, kemudian pembangunan gedungnya, itu harus sesuai benar-benar dengan yang tercantum dalam International Automate Energy Agency atau yang sesuai dengan aturan BATAN dan BAPETEN. Mungkin itu yang perlu, yang bisa saya sampaikan sebagai informasi. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan berguna buat kita semua. Terima kasih, sekali lagi saya sampaikan kepada semua peserta atas perhatiannya pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih.